Viral video Ferry Irawan minta maaf pada Fena Melinda Viral video artis Ferry Irawan memohon ampunan kepada Fena Melinda Viral di Jagatmaya dan diunggah sejumlah akun gosip di Instagram Simak ulasannya di kabar artis kali ini Di video tersebut pemeran film leak itu memasang wajah sedih meskipun tidak sampai menangis Terlihat artis pemeran sinetron kembang paca jajaran itu masih mengenakan busana yang sama seperti saat KDRT itu terjadi Lanjutannya, at insta nyinyir mimin fokus ke wajah Pak Ferry yang gak ada air matanya Demikian tulis akun at rumpi gosip Di video itu selain meminta maaf Ferry Irawan juga menyampaikan rasa rinjurnunya ke sang istri Abi kangen yang Abi minta maaf Abi mohon ampun kata Ferry Irawan Ayat tiri dari Feral Bramasta ini berharap wulas asli dari Fena Melinda Dia ingin Fena Melinda bisa memaafkan dirinya maafin Abi, Mami Ayu, maafin Abi maafin Ferry Pokoknya Abi minta maaf yang ampuni Abi yang ujar Ferry Irawan Ferry Irawan memastikan bahwa dirinya bukan orang jahat, Abi bukan orang jahat, gak pernah punya niat jahat Demi Allah yang demi Allah tuturnya Seperti diketahui, Ferry Irawan kini sedang ditahan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap Fena Melinda Kasus KDRT ini langsung menuai serotan mengingat video sang artis berjujuran darah viral di media sosial Unggan di video Irawan Minta maaf kepada Fena Melinda yang viral itu pun mendapatkan komentar warganet Sebagian besar warganet menyaksikan ketulusan pria tersebut lagi casting itu casting online tulis at kosong in lemari 16 Sabar Abi udah di maafin sama Umi Fena tapi proses hukum terus berjalan By the way, acting Abi bagus banget tulis netizen lain Cut-cut aduh masih kurang itu air matanya harus keluar dong per ah kita ulang lagi ya tulis netizen lain hati-hati sama orang seperti ini mata menunjukkan dia pura-pura terlalu banyak kebohongan dan manipulasi Ferry lagi main sinetron ganti nama Abi tulis netizen lain actingnya kurang mendalami dilatih lagi ya biar kelihatan real kata yang lain Saksi TKB dengar Fena Melinda merinti kesakitan saya ini korban Saksi di tempat kejadian perkara atau TKB di PRTB Fena Melinda sempat mendengar suara rintian yang sang artis Mereka kebetulan menginap di satu hotel yang sama dengan kamar yang bersebelahan Saksi tersebut adalah Wendy Suryo mengaku kala itu baru saja sarapan dan menuju ke kamar bersama anak-anaknya disanalah dia menemukan kamar di sebelahnya sudah di kerumuni staf hotel kejadian itu ramai kamar Mbak Fena karena pegawai berdatangan saya posisi habis makan sarapan kamar saya sebelahan sama Mbak Fena ujar Wendy menurut dia memang saat dia melihat keramaian itu dugaan tindak kekerasan itu sudah terjadi awalnya dia belum tahu bahwa orang yang sedang kritik kesakitan itu adalah Fena dia hanya tahu dari petugas hotel yang heboh berkomunikasi dengan rekannya untuk membersihkan darah Wendy dan anak-anak tidak melihat langsung bagaimana kondisi Fena Melinda kala itu saya syok kan saya juga bawa anak-anak kecil jadi saya tanya ada apa pak petugasnya ngomong masalah keluarga artis ibu Fena Melinda sama Pak Ferry dipukul kata Wendy saat itu menurutnya dia mendengar dari dalam kamar itu terdengar suara perempuan mengerang kesakitan dia juga sekaligus meminta tolong dipanggilkan polisi Mbak Fena udah teriak-teriak kesakitan bukan posisi dipukulin sudah kejadian Mbak Fena bilang saya ini korban tolong panggilkan polisi kata Wendy waktu itu saya gak lihat posisi mukanya cuma merintiknya bilang badan saya sakit semua tolong sembuhnya seperti diketahui Fena menimbiak laporkan Ferry Irawan ke polisi yang disatir di kota pada 9 Januari 2023 tiga atas dugaan KDRT kemudian laporan ini dilimpahkan kepolgaan Jawa Timur kabar kurang bahagia tengah melanda rumah tangga Fena Melinda dan Ferry Irawan dugaan kasus KDRT yang menimpa keluarga mereka kabar laporan dari Fena Melinda ke pihak kepolisian atas kasus KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan cukup menggembarkan publik kabarnya Ferry Irawan sangat kecil mengatam Fena Melinda hingga berlumuran darah bahkan baru-baru ini terdengar kabar bahwa anaknya Fena Melinda yaitu Feral Bramasta telah melayangkan surat kepolisian untuk menuntut Ferry Irawan hingga menjadi tersangka bahkan yang sangat terkejut hari ini ialah hampir semua media memberi rakan tentang mugatan cerai yang dilayangkan oleh Fena Melinda pada pihak pengadilan kasus Fena Melinda diduga jadi korban KDRT dari suaminya Ferry Irawan masih menjadi sorotan publik menariknya masalah simbol Feral sebenarnya sudah memperingatkan Ferry bahwa dengan hati yang sangat marah Feral akan buat si Ferry dan menerima konsekuensinya sebelumnya Ferry Irawan dilaporkan ke polisi oleh istrinya Fena Melinda terkait kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di sebuah hotel di kediri Jawa Timur Ayatiri Zeral Bramasta itu kemudian dipiksa di gedung Jitret Tim Susmapolda Jatim kini pihak kepolisian menguat hasil pemeriksaan terhadap Ferry Irawan salah aktor mengaku iklan menganiaya Fena Melinda Ferry Irawan segera jadi tersangka dan ditahan bahkan sampai hari ini beredar kabar CCTV KDRT yang dilakukan seri Irawan terhadap fenomena indah ini beredar kabar bahwa KDRT yang dilakukan itu di sebuah hotel dan dalam rekaman CCTV tersebut nampak foto dari Fena Melinda dengan berlumuran darah telah membuat laporan tersebut Fena Melinda juga meminta bantuan hukum keutman Paris dalam percakapan itu ia menjelaskan mengenai kondisinya Fena Melinda disebut menangis menyampaikan hal ini pada hukuman Paris ia juga menyatakan mengapa Ferry Irawan belum juga ditahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati